Intro Warga nelayan di lingkungan 7 kelurahan Labuhan Deli, kecamatan Medan Marlan sempat dihebohkan dengan penemuan seekor ular sawah berukuran besar dan panjang di aliran sungai Deli. Menurut warga, semula kemunculan ular sawah tersebut berada di seberang tangkahan kapal nelayan asal pekan Labuhan hingga sempat membuat warga di sana antusias untuk memburunya. Tak berselang lama, ular berbadan batik tersebut lari masuk ke aliran sungai Deli hingga keseberang tangkahan kapal nelayan di jalan yang panah hijau kelurahan Labuhan Deli. Belum sempat merapat ke bibir tangkahan, ular besar itu akhirnya berhasil ditangkap. Kemungkinan, ular tersebut mabuk akibat terkontaminasi limbah di aliran sungai sehingga tak berdaya saat ditangkap. Warga terpaksa menangkap ular sawah itu karena takut anak-anak yang mandi di sungai menjadi korban gigitannya. Selanjutnya, ular tersebut dibawa warga untuk dikurung. Karena ular itu mungkin melihat udara dengan air ini, karena ada peti-peti itu mengeluarkan limbah, jadi mereka boleh katakan ular itu mabuk lah mungkin gitu, makanya dia bisa timbul kepalanya. Dan masyarakat melihat semuanya dengan kejadian ini, mereka menangkap takut berpengaruh pada anak-anak yang mandi-mandi di sini, takut menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dengan itu, maka mereka tangkeplah bahkan mau digurung orang itu, Pak. Mau dibawa kemana itu? Mungkin itu segera di dalam kandang, Pak, biar masyarakat mengetahui masyarakat di sini bahwasannya sesuatu ular itu memperbahayakan di sini. Nah, gitu, Pak. Kira-kira panjang berapa meter saja? Kira-kira panjang-panjang 4 meteran, 5 meter gitu, Pak. Itu ya, keluar petonnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih sudah menonton!